Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan memperlihatkan sebuah desain baru rumah yang cukup minim ukurannya yaitu 6x12 meter dengan lebar dari sini sampai sini adalah 6 meter lalu untuk panjang ke belakangnya adalah 12 meter oke langsung saja akan saya jelaskan di bagian eksterior dari rumah ini lalu kita akan jelaskan dalaman ruangan dari rumah ini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian pagarnya pagarnya disini saya menggunakan arsitektur batu batak namun warnanya ungu untuk pada bagian tengah pagar ada lubang yaitu lubang untuk melihat ke dalam rumah ataupun melihat keluar dari dalam rumah disini lubangnya sudah saya desain seperti ini ada jaring-jaring besinya lalu untuk pagar pintu rumah ini sudah menggunakan aluminium yang berwarna hitam lalu pagar samping kanannya juga sudah seperti persis sama pada bagian kirinya ada di tengahnya jaring-jaring pada lubang pagar ini untuk melihat ke dalam ataupun melihat keluar rumah ini oke langsung saja di bagian teras ini untuk bagian terasnya disini ada tiga jenis yang pertama teras penghijauan lalu disini ada teras luar untuk parkiran motor lalu disini ada teras lagi agak kecil disini untuk berkumpul-kumpul atau duduk-duduk lalu di bagian tembok disini ada jendela jendela pertama disini bukanya ke atas ataupun ke bawah lalu pada bagian sampingnya disini ada dua jendela lagi dua jendela ini dibukanya bisa ke kanan bisa ke kiri untuk bagian jendela samping kamar disini sama seperti jendela yang di depan teras tadi ini bisa dibuka ke kanan ataupun dibuka ke kiri untuk desain pintunya sendiri disini saya masih menggunakan pintu kayu yang bentuknya minimalis seperti ini lalu untuk pada bagian dak-dakan disini atau coran coran beton disini agak menjulang ke depan kira-kira kurang lebih 30 cm ke depan untuk melindungi dari jendela ini lalu untuk coran pada bagian teras disini agak menjulang ke depan atau menjulang ke depan yang ukuran menjulang ke depannya itu kira-kira 1 meter dan ada 2 pilar untuk menyangganya oke disini ada 2 pilar yang ukurannya masing-masing 20 cm nah untuk bagian ventilasi disini ventilasi ada 3 ventilasi yang satu ada untuk ventilasi kaca yang tiga ini ada ventilasi untuk udara yang meneresat ke dalam ruangan rumah ini ini tembus ke dalam namun yang untuk kacanya tidak tembus hanya saja dilapisi dengan kaca agar bisa melihat keluar ataupun ke dalam rumah oke lanjut ke bagian atap atap ini dilengkapi dengan honing honing yang polos disini untuk atapnya didesain seperti ini garis bergaris ke samping untuk honing pada bagian samping atap ini saya desain cat seperti ini agar lebih menarik dilihatnya oke kita langsung bagian belakang rumah ini kita lihat kita zoom out terlebih dahulu nah disini disini ada beberapa bagian belakang rumah ini yang pertama ada sebuah teras tentu saja terasnya agak besar kurang lebih 2,5 meter kali 1,5 meter disini juga dilengkapi dengan pagar besi yang menjelang kurang lebih 1,5 meter ke atas lalu pada bagian honing masih tetap sama disini masih polos namun bedanya di atas honing ini ada sebuah tank air yang ukuran kapasitasnya 1000 liter oke langsung pada bagian tembok disini ada sebuah pintu yang bisa masuk ke dalam rumah ataupun keluar rumah yang dimana disamping pintu ini ada jendela kamar yang kedua jendela kamar yang kedua ini bisa saja bisa dibuka ke kanan ataupun ke kiri oke disini sudah saya jelaskan lalu pada bagian dalam rumah ini akan saya buka terlebih dahulu agar kita bisa melihat dalaman rumah ini nah ini dalaman rumahnya ini dalaman rumahnya ada beberapa sekatan yang pertama kita terlebih dahulu dari awal disini ada sebuah sekatan untuk ruang tamu disini ruang tamu yang ukurannya kurang lebih disini 3 meter kali 2 meter 3 meter untuk panjangnya dan untuk lebarnya 2 meter lalu disini ada sebelah ruang tamu ada kamar kamar tidur yaitu ukurannya 3 meter kali disini kurang lebih 2 meter untuk pada bagian depan kamar disekat lagi disini bisa untuk sholat ataupun musola disini yang ruang keluarganya disini bagian samping kanan dari ruang tamu disini disini ruang keluarga ruang keluarganya agak besar kurang lebih ukurannya 3,5 meter kali 3 meter oke panjangnya 3,5 meter lalu lebarnya 3 meter lalu disamping ruang keluarga disini ada sebuah WC WC yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2 meter 1,5 lebarnya dan panjangnya 2 meter nah pada bagian belakang disini sebelah pintu luar untuk teras luar bagian belakang disini ada kamar lagi yang tentu saja kamarnya dilengkapi dengan jendela yang menepus keluar ke halaman teras luar tadi teras luar belakang tadi yang kamarannya yang ukuran kamarnya itu sama persis seperti kamaran di depan tadi ukurannya 3 meter kali 2 meter yang pintunya menghadap ke depan lalu ada sekatan kembali disini bisa kita untuk sediakan meja makan ataupun kita bisa desain dapur disini nah jadi disitu bisa tempatkan lemari lemari segala macam oke jadi kita langsung saja lihat hasil render akhir dari rumah ini yang sudah saya buat ini saya unhide terlebih dahulu disini atapnya masih menghilang oke disini sudah utuh lagi kita langsung lihat hasil render dari rumah ini baik ini adalah tampak rumah hasil akhirnya yang sudah sangat realistik seperti pada aslinya ini tampak bagian depan lalu ini tampak bagian belakang oke sekian dari saya terima kasih untuk menonton video ini semoga bermanfaat silahkan subscribe untuk informasi update selanjutnya dari saya tentang tutorial lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati